Intro Pendengar dan pemirsa RRI NET berjumpa kembali di kesempatan kali ini Bersama tim produksi RRI Sungeliat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pada episode kali ini, kita akan melihat cara pengembangan budidaya magot yang dilakukan oleh komunitas beca Bangka Belitung Mendengar kata magot bagi sebagian masyarakat mungkin masih terdengar asing Namun ketika mendengar kata belatung, mungkin sudah sering kita dengar dan lebih familiar karena bentuknya yang menggelikan berupa populasi ulat-ulatan Magot atau dalam penyebutan lain disebut dengan belatung merupakan larva jenis lalat black shoulder fly atau BSF atau juga dalam bahasa latinnya Hermetia illusens Magot merupakan larva dari jenis lalat yang awalnya berasal dari telur dan bermetamorfosis menjadi lalat dewasa Tubuh magot berwarna hitam dan sekilas mirip tawon Namun siapa sangka, dibalik semua itu, magot memiliki potensi untuk dibudidayakan Budidaya magot salah satunya dikembangkan oleh komunitas beca Bangka Belitung Mulai berdiri sejak 2016, komunitas yang fokus akan lingkungan ini diantaranya konsen dalam pengelolaan sampah Awal ide dari pengembangan magot terinspirasi setelah mengikuti kegiatan Jambore Indonesia bebas sampah pada waktu itu, tahun 2019 di Bali Berikut pengakuan Ketua Komunitas Beca Bangka Belitung, Arinda Unigraha Nah di Bali kita langsung belajar tentang budidaya ulat magot ini yang bisa membantu untuk mengurai sampah organik Nah sepulang dari situ, mulai 2020 hingga saat ini jalan ke 2023 kita mulai aktif membudidayakan magot black shoulder fly ini Untuk potensinya sendiri seperti apa? Ya potensinya luar biasa Kami di tahun 2020 dan 2021 itu uji coba Nah di 2022 kita mulai menghitung Di 2022 kemarin Alhamdulillah ternyata magot ini bisa mengurai 7,2 ton sampah yang ada di Sungai Lian Budidaya magot tidak begitu sulit untuk dikembangkan Mengingat magot berkembang biak dengan alami di alam Sehingga mudah untuk mendapatkannya Tinggal menyediakan sarana dan prasana proses Mulai tempat fermentasi hingga berkembang biaknya magot Magot bertahan hidup pada lingkungan tropis maupun subtropik Sehingga potensi mengembang biakannya sangat mudah dilakukan di Indonesia Yang memiliki iklim tropis Perkembang biakan magot berada pada media yang bersih Yaitu pada media yang beraroma fermentasi Sehingga lalat BSF tidak mengundang penyakit Lalat BSF merupakan hewan yang memiliki antibiotik alami dalam tubuhnya Yang membuat tidak membawa penyakit Lain halnya dibandingkan dengan lalat hijau yang biasa berkembang biak Pada media yang kotor atau busuk Sehingga mudah mendatangkan kuman dan bakteri Untuk mendatangkan magot Seperti yang disebutkan bahwa lalat BFS Berkembang biak pada media yang mengandung fermentasi Maka untuk memancingnya datang Dan hanya memerlukan media berfermentasi Agar lalat BSF berkembang biak di tempat yang telah disiapkan Untuk lebih jelas sebagaimana proses budidaya magot ini Berikut kita simak penjelasan Arinda Untuk kita siklusnya kurang dari satu bulan Jadi yang pertama setiap hari kita itu mengumpulkan sampah anorganik Ya sampah anorganik dan juga sampah organik Nah untuk sampah organiknya kita pilah Kemudian setelah kita pilah itu kita fermentasi di dalam bak-bak derum-derum yang sudah kita siapkan Nah sampah-sampah yang sudah kita fermentasi Menggunakan cairan fermentasi yang kita bikin sendiri Itu sekitar 7 sampai 14 hari Kemudian baru kita jadikan pakan untuk si maggot ini Nah maggot ini siklusnya kurang lebih 26 sampai 28 hari Awalnya dari telur Telurnya ini kita ambil dari lalat-lalat black shoulder fly ini Kemudian telurnya sekitar 3 hari menetas Nah setelah menetas itu akan menjadi baby maggot Baby maggotnya kita pelihara di dalam bok-bok plastik sampai kurang 7 hari Nah dalam siklus 7 hari ini kita berikan pakan berupa sampah organik yang halus Bisa jadi campuran dedak, ampas, tahu, kemudian juga sisa nasi juga bisa Nah setelah itu di hari ke-7 sampai hari ke-20 ini dilakukan pembesaran Pembesaran yang kita lakukan di wadah-wadah yang kita sebut dengan biopon Ada biopon bertingkat dan ada biopon semen Nah sampailah 22 hari baru nanti maggot ini tidak akan makan sampah lagi Dia akan menjadi kepompong atau kita sebut dengan prepupa Setelah itu di hari ke-7 dia akan menjadi pupa Nah pupanya ini bisa kita budidayakan lagi untuk menjadi lalat tentara hitamnya Hampir semua lini aktivitas sehari-hari menghasilkan limbah dan sampah Sampah pun menjadi ancaman serius bagi masyarakat Pasalnya bukan hanya berdampak buruk bagi kesehatan dan lingkungan sekitar Sampah dianggap dapat mengurangi lahan produktif Karena itu dibutuhkan sebuah cara Out of the box dalam penanganan dan pemanfaatan limbah rumah tangga Belakangan banyak dimanfaatkan maggot dari lalat hermetia illusens atau black shoulder fly Untuk mengurai sampah binatang kecil ini diklaim mampu mengurangi 80% sampah rumah tangga dan limbah pengolahan pabrik Bahkan maggot BSF yang kaya akan protein membuat larva ini bisa dijadikan sebagai pakan ikan dan unggas Selain itu pengurayan sampah budidaya maggot menghasilkan pupuk organik Sehingga tidak hanya bermanfaat mengatasi sampah Pengembangan budidaya maggot ini pun dapat menghasilkan pendapatan bagi pembudidayanya Pengurla maggot Wangka Garo menyebutkan Pengembangan budidaya maggot memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan Ya Alhamdulillah karena di maggot ini bermacam-macam harga kan Untuk telur itu per gram Kalau tidak salah itu 1 gramnya itu Rp12.000 sekarang Dan untuk maggot fresh itu Rp10.000 Untuk pupa itu kalau sekarang Rp1.000.000 Rp60.000 Yang kering? Pupa itu sebelum menjadi lalat Kalau yang kering? Kalau yang kering itu Rp15.000 per 100 gram Ini dipasarkan di mana saja? Biasanya masyarakat sekitar dan sekarang mungkin ada yang pencinta kayak channel lover segini itu Dengan memanfaatkan budidaya maggot sebagai penghasil pupuk organik Ternyata dapat membantu para petani dalam menghasilkan tanaman yang berkualitas Untuk dikonsumsi dan turut menjaga lingkungan Dari bahaya pencemaran lingkungan akibat penggunaan pupuk sintetis Budidaya maggot penghasil kasgot untuk menghasilkan pupuk organik masih sedikit menyadarinya Maka dari itu perlu adanya pengembangan agar masyarakat mulai beralih dan menyadari banyaknya manfaat dari pengembangan budidaya maggot Bagi masyarakat Dan kami berharap masyarakat juga mampu melakukan pengalan sampah secara mandiri Budidaya maggot ini tidak harus skala komunal Bisa juga di tiap-tiap rumah tangga Di dapur mungkin disediakan Jadi ada sisa-sisa makanan langsung dikasih untuk pakannya si maggot ini Dari Sungai Liat, Bangka Blitung, Rana Gusari Bagi masyarakat